Intro Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanjung Pinang memprediksi wilayah di Pulau Bintang akan diguyur hujan pada malam tahun baru. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi akan terjadi siang dan malam hari. Berdasarkan analisis BMKG, wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintang akan diguyur hujan pada 31 Desember 2023. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang itu diperkirakan turun dengan waktu berbeda, yakni siang, malam hingga dini hari. Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, mengatakan akumulasi hujan pada bulan Desember hingga Januari akan terjadi peningkatan grafik yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan masuknya angin utara, pergerakan angin dari wilayah Asia, dan terdampak perubahan cuaca pada wilayah Indonesia bagian utara. Pergantian malam tahun baru ya, Pulau Bintang, Tanjung Pinang termasuknya, kami masih berkirakan memang akan terjadi hujan, terutama di siang hari, menjelang malam hari, dan pergantian malam tahun baru, dini hari. Namun sifatnya juga tidak merata, masih vokal ya, berapa tepat daerah, potensinya dengan intensitas ringan hingga sedang. Akumulasi curah hujannya cukup tinggi, masih cukup tinggi lah, menilai dari data rata-rata normal bulanan secara keseluruhan selama 30 tahun yang kami punya, memang grafik untuk bulan Desember, Januari itu ada peningkatan, maksudnya dibandingkan bulan-bulan lain memang masih cukup tinggi intensitas curah hujannya. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap datangnya cuaca buruk yang tidak menentu. Hasandi, GoTV News, melaporkan.